Badai hebat mengguncang kapal dagang. Gelombang besar menggulung geladak dan mengancam kapal. Seorang pedagang pelaut mencengkram pagar berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlempar ke laut. Dengan dentingan keras, kabel terkunci. Ada tangan tiba-tiba meraih bahunya. Dia berbalik ketakutan. Itu adalah salah satu rekan sekapalnya. Dia menunjuk ke arah haluan kapal dan meneriaki gemuruh badai. Mereka mencoba melakukan perbaikan. Kedua pria itu berjalan ke depan kapal dan pelaut mulai memperbaiki kabel yang putus. Dia mendongak untuk melihat bahwa temannya tidak lagi bekerja. Dia terus menatap temannya dan ada ketakutan di matanya. Pelaut berbalik untuk melihat tentakal besar mencuat dari laut. Bagian tubuh yang besar ini sangat membingungkan ukurannya. Dia hanya bisa berdiri di sana merasa takjub sampai makhluk itu menghantam dek dengan keras. Sang pelaut menyelam menyingkir tepat sebelum tentakal itu jatuh tepat di tempat dia berdiri. Di mana rekan krunya masih terpaku ketakutan. Kapal kacau karena lebih banyak tentakal muncul dan membanting geladak berulang kali. Satu memecahkan geladak tepat di sebelahnya. Membuatnya terbang. Beberapa saat kemudian dia berada di tumpukan puing-puing. Tidak ada lagi yang berubah. Apapun monster ini dia tidak akan menghentikan serangannya di kapal. Pelaut berdiri mengambil sepotong kayu yang diasah dari tumpukan tempat dia berbaring. Dia berlari ke tentakal terdekat dan menusukkan tongkat runcing ke dagingnya. Ada raungan yang kuat dari laut dan tentakal menghentikan serangan mereka. Mereka melemas sebelum meluncur ke laut. Pelaut melihat sekeliling pada pembantaian yang telah terjadi. Mayat dan puing-puing mengotori dek. Dia memeriksarkan krunya ketika tepat di depannya meledak dari laut. Kepala cumi-cumi terbesar yang pernah dia lihat. Seekor binatang besar yang panjangnya ribuan meter. Apapun yang dia lihat sebelum makhluk ini benar-benar hanyalah puncak gunung es. Dengan raungan lain, makhluk itu terangkat dari air dan melingkarkan lengannya di sekitar kapal. Sang pelaut hanya punya waktu untuk merunduk dan memejamkan mata sebelum seluruh kapal ditarik ke bawah ombak. Terenghangah, pelaut memecahkan permukaan. Berteriak dan menghirup udara. Dia sendirian sekarang. Merasakan air di tengah laut saat badai. Tapi tidak lama. Cumi-cumi itu muncul kembali. Kepalanya perlahan keluar dari air tepat di depannya. Kepala itu seukuran rumah. Memiliki dua mata hitam raksasa yang tidak peduli melihatnya atau tidak. Dia membentangkan tentakel ke arahnya saat bersandar di air. Mulutnya besar dan berparuh. Ia membungkus lengannya yang kuat di sekelilingnya dan mulai menarik pelaut ke arahnya. Ketika tiba-tiba terdengar ledakan. Cumi-cumi itu terkena sesuatu. Baik pelaut dan makhluk itu berpaling untuk melihat hal yang paling luar biasa. Sebuah kapal perang datang ke arah mereka. Perlahan-lahan muncul dari lautan seolah-olah itu sebelumnya tenggelam. Dan dia menembaki makhluk itu. Cumi-cumi menjatuhkannya dan menuju ke kapal. Ini akan menjadi pertarungan terhebat abad ini. Meskipun pelaut ini tidak tahu apa yang dia saksikan, SCP Foundation sangat familiar. Ini adalah insiden lain dari SCP-2846. Juga dikenal sebagai Cumi-cumi dan pelaut. Tapi pertama, saya butuh bantuan Anda menyebarkan berita tentang anomali yang kurang dikenal di arsip SCP Foundation. Hal terbaik dapat Anda lakukan adalah subscribe, aktifkan notifikasi, beritahu teman Anda untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah bantuan yang sangat besar akan memungkinkan saya membawakan Anda lebih banyak lagi anomali SCP. Sekarang kembali ke file kita. SCP-2846 adalah nama yang diberikan untuk serangkaian fenomena yang terjadi di wilayah Teluk Atlantik. Fenomena ini terdiri dari interaksi antara dua entitas yang dikenal sebagai SCP-2846-A dan SCP-2846-B. SCP-2846-A adalah makhluk air raksasa yang menyerupai Sepalopoda. Meskipun tidak ada organisme serupa yang ditemukan yang mendekati ukurannya dengan perkiraan 2846-A setidaknya sepanjang 950 meter. Makhluk ini muncul di daerah perairan dalam saat padai dan menyerang kapal sipil, terutama kapal pesiar dan kapal dagang. Serangan ini sporadis dan tidak mengikuti pola yang diketahui selain yang terjadi selama cuaca buruk, mereka tiba-tiba dan tanpa peringatan dan hampir selalu mengakibatkan kehancuran total pada kapal yang ditargetkan jika mereka tidak dicegat. Mencoba menghentikan serangan ini adalah SCP-2846-B, kapal pelawat besar yang dalam bentuknya saat ini menyerupai kapal perang Super Dreadnought, kelas Fensilvania. Meskipun tampak kabur dalam foto dan video, seolah-olah tembus cahaya dan pengamat saksi mata menggambarkan kapal itu tampak menguap. Sama seperti SCP-2846-A, kapal ini muncul dari air dalam. Di dekat lokasi peristiwa 2846-A, kapal menembaki makhluk itu, menarik perhatiannya, dan keduanya bertempur sengit sampai SCP-2846-A menjadi tidak bisa bergerak atau benar-benar lumpuh. Setelah itu akan tenggelam ke laut. Setelah kemenangannya, kapal itu juga akan tenggelam dan menghilang di bawah ombak. SCP-2846-A diakini telah ada selama ribuan tahun, dan mungkin lebih tua dari itu. Keberadaan makhluk itu pertama kali dicatat dalam Saga Islandia dari abad ke-13. Penampakan terdokumentasi pertama Foundation datang pada tahun 1905, ketika seorang agen yang bekerja untuk Foundation, Laksamana Reginald Von Allen, melihat makhluk itu muncul dengan paus yang dibungkus dengan mudah ditantakelnya. Sebuah kapal perang muncul juga untuk bertempur dengan makhluk itu. Laksamana memberi sinyal kepada kru bahwa dia bisa melihat di dek kapal, tetapi kapal turun kembali ke bawah permukaan sebelum komunikasi dapat dilakukan. Pada tahun 1935, kapal misterius muncul lagi di dekat SCPS Hildegard, dan kali ini kapal yang tidak normal itu yang memulai komunikasi. Beberapa awak kapal yang ditunjuk sebagai SCP-2846-B1 melalui B-915 naik ke kapal Foundation, dan terlibat dalam percakapan dengan Kapten Levy Hansen. SCP-2846-B1 mengidentifikasi dirinya sebagai David Thomas Jones dari Royal Navy, dan menjelaskan bahwa kapal mereka telah ditenggelamkan oleh monster yang menyerupai SCP-2846-A lebih dari 300 tahun yang lalu. Setelah tenggelam ke dalam kegelapan laut, dia terbangun di pantai misterius, di mana dia bertemu seorang wanita sebagai Kalipso, Dewi Laut. Dia menjelaskan bagaimana dia telah menyegel Leviathans yang berkeliaran di kedalaman laut di lubang. Seiring waktu, segel yang dia tempatkan di atasnya melemah, seekor titan melarikan diri, berwujud makhluk paling mematikan di laut, Kraken. Kalipso takut makhluk itu akan menghancurkan segel dan melepaskan saudara-saudaranya yang mengerikan, bencana yang akan mengakibatkan akhir manusia. Dia meminta Jones mengejar makhluk itu bersama krunya selama diperlukan, dan sebagai imbalannya, mereka akan diberikan keabadian. Jones setuju, dan pertempuran tanpa akhir melawan anomali dimulai hari itu. Sekarang dia bergabung ke Foundation karena berhubungan langsung dengan tugas ini. SCP-2846-A tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun, lebih besar dan lebih berani juga. Dia dan anak buahnya tidak bisa mati, tetapi banyak yang akan mati jika gagal menaklukkan binatang itu. Dia membutuhkan sesuatu dari SCP Foundation. Dia butuh perahu yang lebih besar. Setelah percakapan ini, dan melihat kemungkinan Jones dan krunya melanjutkan misi mereka, Foundation memerintahkan kapal perang Super Dreadnought kelas Pennsylvania, Angkatan Laut Amerika Serikat USS Montana. Kapal itu tenggelam 15 km dari fasilitas Angkatan Laut Foundation di Kuba. 30 jam kemudian, kapal itu muncul dari laut, meskipun sekarang dipersenjatai lebih banyak daripada USS Montana sebelumnya. Sebagai bagian perjanjian, SCP-2846-B dilengkapi alat peledak yang mampu menghancurkan kapal, seandainya kru karena suatu alasan pernah mengarahkan senjata mereka ke Foundation atau target manusia lainnya. Pada 2013, sebuah penemuan penting dibuat setelah pelacak dipasang ke SCP-2846-A jauh di Atlantik, kira-kira 1.300 mil laut di sebelah barat Florida. Sebuah cekungan di dasar laut dengan bola besi besar di atasnya ditemukan. 2846 kembali ke situs ini berulang kali. Ia diamati membersihkan bebatuan di daerah tersebut. Hampir selesai dengan tugasnya. Plat besi di atas depresi hampir terbuka. Tidak diketahui pasti apa yang ada di bawahnya. Tetapi, apapun itu, itu panas. Sangat panas. Dengan suhu di dekatnya diukur pada lebih dari 4.000 derajat Celcius. Dikhawatirkan, makhluk apapun yang mencoba untuk digali ini akan menyebabkan skenario akhir dunia XK. Sangat penting, makhluk ini tidak diizinkan melakukannya. Ada kabar buruk lainnya terkait SCP-2846. Pada tahun 2014, kapal Foundation SCP-S Pristine sedang mengejar organisme di bawah air berombak yang diasumsikan sebagai SCP-2846-A dan memberi isarat ke-2846-B untuk muncul ke permukaan dan mengirim makhluk itu sebagai prosedur operasi normal. Keanehan terjadi dan Pristine tiba-tiba diserang oleh kekuatan misterius. Saat SCP-2846-B mulai terlibat dengan 2846-A yang sekarang muncul, awak Pristine melaporkan melihat banyak mata muncul dan menghilang di air di bawah kapal. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Kapal itu terhantam lagi saat citra satelit melihat entitas yang sangat besar tepat di bawah kapal. Pristine gelisah dan awak kapal terpaksa meninggalkan kapal. Dua kapal SCP lainnya di daerah itu menembaki makhluk aneh bermata banyak itu menyebabkannya sekali lagi menghilang ke kedalaman laut saat SCP-2846-B membuang 2846-A ke laut sekali lagi. Karena bahaya SCP-2846-A yang sedang berlangsung, ini diklasifikasikan sebagai cater. Jika muncul, Mobile Task Force Tau-11 juga dikenal sebagai Can Openers yang ditempatkan di atas SCP-S Nikolai akan menggunakan perangkat transmisi khusus untuk memberi sinyal kepada awak SCP-2846-B dan menjaga kontak selama keterlibatan mereka dengan makhluk itu. Misi utama Tau-11 adalah untuk meminimalkan paparan sipil terhadap anomali dan setiap kapal non-foundation yang bersentuhan dengan salah satu entitas 2846 akan dipindahkan dari area tersebut dan semua kapal akan diberi amnestik kelas C. Kapten SCP-S Nikolai diberi izin menembak di pertarungan SCP-2846-A dan jika 2846-B berubah menjadi musuh, alat peledak di atas kapal harus diledakkan. Masih belum diketahui entitas yang menyerang dan menghancurkan SCP-S Pristine itu. Kemudahan untuk mengeluarkan kapal membuat banyak orang di Foundation khawatir. SCP-2846-A dapat membebaskan salah satu saudaranya dari penjara. Saat itu, menghentikannya mungkin tidak lagi menjadi pilihan. Sekarang pergi dan saksikan entry lain dari file Dr. Bob. Sekali lagi, gabung dengan saya dengan subscribe, mengaktifkan pemberitahuan dan memberitahu teman untuk bergabung. Karena kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.